Oke, jumpa lagi pada materi yang ke-8 Pada materi yang ke-8 kita akan belajar bagaimana menutup sebuah dokumen Baik, langkah untuk menutup dokumen, yang pertama adalah bisa memilih file di sini, lalu pilih close atau bisa melakukan dengan cara yang kedua, yaitu pilih objek gambar yang kita inginkan pada bagian kita melihat pada bagian sebelah kanan ada lambang atau tanda silang, di sini kita bisa juga pilih close jika Anda sudah melakukan berbagai macam perubahan atau beberapa perubahan dalam sebuah dokumen gambar yang ingin Anda tutup maka akan muncul dialog seperti ini apakah kita akan menyimpan objek gambar ini ataupun tidak, jika Anda ingin menyimpan perubahan yang telah Anda lakukan maka pilih yes jika tidak, pilih no kita klik di sini misalnya jika no oke, lalu untuk menutup dokumen Photoshop secara keseluruhan Anda bisa pilih file kemudian pilih exit atau bisa juga mengklik tanda silang pada pojok kanan atas seperti ini kita klik selamat menikmati